Nah akhirnya dari situ terjadilah pertengkaran dan pemukulan yang diviralkan, yang diinjak-injak itu. Nah itu, tapi itu nggak apa-apa orangnya. Ya dia cuma masuk rumah sakit, nggak parah juga gitu. Ya dia cuma masuk rumah sakit, nggak parah juga gitu. Nah, sedangkan di Sulawesi Utara, kita itu kan mayoritas. Kita itu kan mayoritas. Waktu kita dulu perang di poso, itu poso 4 kali dibantai oleh orang kafir. Poso ini, saudara, umat Islam cuma 20%. Sementara Kristen ada 80%. Tau-tau di tahun 98 mereka serang perkampungan kita, mereka bunuh orang satu kampung, saudara. Begitu juga di tahun 99, 2000, dan 2001. Bahkan ada pondok pesantren Wali Songo, mereka serbuk. Kiai-nya, santrinya, mereka masukkan ke masjid. Masjid pesantren, mereka tutup, mereka bakar hidup-hidup di dalam masjid. Saudara, sementara santri-santri perempuan yang melarikan diri, mereka kejar, mengetangkep, mereka perposa. Dan mayatnya, mereka masukkan ke dalam sumur, dan mereka bakar di sumur. Kita masih punya saksi-saksi hidup. Santri-santri yang menyeburkan dirinya ke sungai, hanya oleh sungai. Ada beberapa yang selamat menjadi saksi hidup, saudara. Sudara, tidak kurang dari 3.000 orang Islam dibantai di poso. Kita percaya kepada tentara. Kita percaya kepada polisi. Silahkan selesaikan. Ternyata tentara dan polisi tidak mampu, saudara. Tidak. Laskar-laskar Kristus bergentayangan. Mereka pakai senjata otomatis, saudara. Akhirnya, ormas-ormas Islam bersatu. Rame-rame kita turun di poso, saudara. 2.000 laskar Islam, saudara. Turun ke poso, rame-rame. Mereka menggunakan parang, kita menggunakan parang. Mereka menggunakan senapan, kita menggunakan senapan. Mereka punya akam 47, kita juga punya akam 47, saudara. Mereka punya granat, kita juga punya granat. Bertempur tujuh hari, tujuh malam di kota poso, saudara. Dan Alhamdulillah, Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam, saudara. Kafir. Ingin saya sampaikan, saudara. Ini orang-orang kafir namanya Laskar Kristus. Kalau mereka sudah masuk ke perkampungan Islam, mereka tidak peduli. Yang anak-anak mereka bunuh. Mereka sembelit. Yang perempuan mereka bunuh. Beda dengan mudahidin, saudara. Ketika kita masuk ke poso, kita serbu kotak-kotak mereka, saudara. Ada kotak Betileme dan lain sebagainya, saudara. Kita suruh keluar dulu perempuan mereka. Begitu kotak kita kepung, keluarkan perempuan mereka. Silakan. Perempuan mau meninggalkan kotak, silakan. Anak-anak meninggalkan kotak, silakan. Orang tua meninggalkan kotak, silakan. Tapi yang muda, yang megang senjata, yang memperkosa perempuan kita, yang membakar pesantren kita, kita tantang duel untuk perang, saudara. Anak-anak berbondong-bondong keluar. Perempuan berbondong-bondong keluar. Tidak ada yang diganggu, saudara. Begitu sumas sudah keluar dari kota poso, baru, saudara, pertempuran dimulai. Tembak, menembak, bunuh-membunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah SWT. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan, Tuhan yang tidak ada patungnya. Allah lah satu-satunya Tuhan, Tuhan yang tidak ada gambarnya. Lalu bagaimana kalau ada manusia yang menyebabkan Tuhan ada patung dan gambarnya, maka ketika dia minoritas, dia akan menjadi rasis. Ketika dia mayoritas, maka dia akan menindas. Terbukti sekali memang apa yang disampaikan oleh podcastnya Joshua Tewu, di mana dia itu adalah otten, di mana saya memperpanjang otten itu adalah menjadi oknumnya orang Kristen. Ketika dia itu minoritas, mengatakan dirinya minoritas. Suka julit ya, suka membuat rusuh, suka membuat masalah. Padahal konteks tentang perang yang terjadi kemarin di Bitung, itu sudah selesai dan polisi tidak mengizinkan lagi ada hal yang di blow up kembali. Ternyata si Joshua Tewu melanggar apa yang sudah ditentukan oleh polisi kapan hari. Mungkin Joshua Tewu tidak tahu tentang berita itu. Sehingga dia mendatangkan Panglima LSM Makasyaowini datang ke rumahnya untuk justru membahas tentang kejadian di Bitung kemarin. Ini sama seperti menggarami luka yang sudah hampir mengering. Kasusnya sudah selesai, masalahnya sudah selesai, yang ditangkap sudah ada 10 orang termasuk yang sudah memprovokatori untuk katanya mencari orang yang berjibab dan memakai keopiah untuk dibantui. Itu sudah ditangkap. Dan ada 9 orang lainnya yang melakukan pengeroyokan kepada umat muslim di Bitung, itu juga sudah ditangkap. Eh, tiba-tiba Joshua Tewu datang kembali untuk membesarkan masalah itu lagi. Dan di dalam video yang kali ini, itu justru sifatnya lebih keprovokasi. Sahabat Tuhan Vila. Ini beberapa, kalau saya nggak salah dalam ingkapan langsung tidak langsung, seolah-olah itu BSM diberikan izin. Yang mana yang benar? Yang benar, yang Katana Minahasa itu yang diberikan izin. BSM tidak. Yang tidak. Jadi, ada tiga waktu itu. Yang pertama, Maka Tanah Minahasa, organisasi adat ini dari masyarakat adat. Yang kedua, BSM mau mengajukan untuk tanggal 25 yang sama, Maka Tanah Minahasa, BSM untuk mengajukan aksi bela Palestina. Karena didengar tanggal 25, mau diadakan aksi bela Palestina, secara langsung, saya punya anggota yang ada di Manguni Pasukan Manguni Makasio Bitung. Mereka menyurat ke Polresta Bitung untuk mau menurun aksi juga. Kalau mengizinkan, apa namanya, dari BSM ini, bela Palestina untuk turun. Karena hari yang sama. Pasti benturan. Pasti benturan. Dan poinnya di situ, karena akan menyinggung pihak daripada kaum Kristen dan Israel ini kan akan ada tersinggungan seperti itu. Nah, gitu ceritanya. Jadi, itu tuntutan-tuntutannya sebenarnya untuk menjaga kamtipnas bersama. Dan itu jelas tertulis. Jadi, coba saya simpulkan sedikit bahwa yang terjadi tanggal 25 bulan kemarin itu adalah karena memang ada suatu kondisi di mana ada dua aksi yang terjadi di situ. Yang pertama adalah aksi Makatana karena dia sedang memperingati hari lahirnya yang ke-12 tahun. Kemudian ada aksi bela Palestina. Itu kelompok yang berbeda. Terjadi pada hari yang sama. Nah, kemudian LSM Mokasio ini akhirnya menyurati kepada kepolisian setempat agar aksi bela Palestina yang disebut BSM itu tadi agar tidak dilakukan di hari tersebut. Dan suratnya ada. Itu memang disampaikan kepada pihak kepolisian. Saya bisa bacakan suratnya tetapi Anda perlu tahu apa yang disampaikan di dalam suratnya tersebut, sahabat. Mari kita baca bersama. Dan ini sangat provokasi sekali. Mari kita bacakan dulu mulai dari kop suratnya. Di mana kop suratnya di situ tertulis Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Utara Ormas Adat Pasukan Manguni Makasiau ditujukan kepada Kapolres Kota Bitung. Ceki Kasat Intelkam. Kemudian dia bla 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 dan memang dia minta izin karena dia mau melakukan demo ya mau melakukan aksi keramaian tanggal 25 dimulai dari jam 1 sampai dengan selesai begitu. Tuntutannya ada empat di situ. Yang pertama, meminta Kapolres Bitung tidak mengijirkan aksi solidaritas Palestina karena bisa memicu gangguan Kamtipmas apabila jika kegiatan tersebut ditunggangi kelompok pembela Hamas yang adalah teroris pemicu perang Palestina Israel. Hamas dikatain teroris oleh mereka. Jelas, berarti mereka memang pengikut Zionis Israel karena hanya orang-orang Zionis Israel yang mengatakan bahwa Hamas itu adalah teroris. Yang kedua, meminta Kapolres Bitung memproses hukum terhadap penanggung jawab aksi bela Palestina pada tanggal 27 Oktober 2023 karena dengan sengaja mengizinkan peserta aksi membawa poster yang berisi provokasi yang berbunyi orang bodoh pasti mendukung Israel. Ya, kita setuju orang bodoh itu memang pendukung Israel. Kenapa? Sudah tahu kalau kalian agama Kristen jika kalian datang ke tanah Israel atau mendirikan gereja di sana saya yakin gereja Anda akan bau jikong. Tiap hari gereja Anda akan diludahi. Bukankah itu sudah viral? Bukankah banyak juga pendeta yang sangat membenci sifat dan sikap Israel kepada umat Kristen? Bukankah Anda juga sudah tahu bahwa gereja dibom di sana? Bukankah Anda sudah tahu bahwa rumah sakit yang didirikan oleh orang Kristen Inggris dibom juga di sana? Apakah itu masih kurang? Apakah itu masih tidak jelas bagi Anda bahwa mereka itu sama sekali sangat membenci Anda dan bahkan apa yang mereka katakan bahwa Anda ini adalah penyembah pagan? Itu orang Israel sendiri mengatakan seperti itu. Kenapa Anda harus sangat pro-Israel? Hei, jangan lupa Tuhan kalian pun juga disiasati ditipu oleh Bani Israel waktu itu untuk ditangkap. Kita lanjutkan. Ini provokasi yang ketiga. Untuk yang kesekian kalinya ingat penegasannya untuk yang kesekian kalinya kami meminta Kapolres Bitung segera bertindak agar pengeras suara di TPK Aurejang Kelurahan Girian permai ditiadakan karena sangat mengganggu masyarakat sekitar. Cukuplah pengeras suara pengeras di dalam gedung karena mengingat bangunan tersebut bukanlah masjid melainkan taman pendidikan Al-Quran. Jadi memang tuntutan ini sepertinya dibuat berkali-kali kepada Kapolres Bitung agar tidak membunyikan suara apapun dari TPK tersebut. Ingat, berarti ini memang sangat Islamophobia. Dan yang keempat adalah dan tuntutan lainnya. Artinya masih banyak sekali tuntutan mungkin kepada golongan Islam dari mereka ini banyak sekali menuntut agar Islam begini agar Islam begitu kepada Kapolresnya tetapi dari pihak Kapolres mungkin tidak pernah mengizinkan itu. ya Kapolres pasti tahu dia harus sangat-sangat bijak karena kalau tuntutan ini juga bisa sampai terjadi dan berlaku di tempat situ maka kita umat Islam pasti tidak akan terima dan ini akan sangat menjadi konflik yang sangat luar biasa. Ya Anda saya saya anggap ini memang Anda yang memulai ya Anda terlihat sekali dari permohonan ini bahwa kalian itu sangatlah Islamophobia. Kita lanjut. Itu. Nah masalah konflik yang terjadi itu semua spontan tidak ada yang mau akan seperti itu. Kan sudah terbukti juga di Papua juga mengangkat bendera Israel. Ya kan? kenapa ada pengangkatan bendera Israel? Ya itu tadi karena ada di kota Bitung itu ada isu untuk bela Palestina yang sedang dilakukan. Nah kembali sekarang kembali sekarang pemikiran logika saja begini. kita di Indonesia ini dikatakan sebagai minoritas. Iya kan? Kita sebagai minoritas di Indonesia. Nah sedangkan di Sulawesi Utara kita itu kan mayoritas. Iya. Karena karena situasi seperti itu maksudnya kita menjaga jangan sampai ada bentrokan itu dia. Nah di dalam thumbnail yang dipakai oleh Joshua Tewu ini judulnya saja sudah mengatakan cegah kehancuran NKRI tolak terorisme dan mayoritanianisme. Judulnya sudah seperti itu tetapi si Andi si Andi siapa ini tadi dia justru mengatakan kalau orang dia keagama dia mungkin maksudnya ya di Indonesia dia minoritas tetapi di Sulawesi Utara dia adalah mayoritas. Jadi karena dia mayoritas itulah maka dia sok-sokan sok jago. Perkiraan saya adalah demikian. inilah bahayanya. Kenapa? Kalau agama yang dibawa oleh penjajah ini penjajah Inggris penjajah Belanda Spanyol Portugis datang ke Indonesia dengan membawa agama dengan semboyan terijinya bahaya sekali kalau Indonesia dikuasai oleh agama mereka. Minoritas saja mereka masih berani berbuat demikian apalagi mereka mayoritas. Sudah banyak contohnya yang terjadi ketika Islam menjadi minoritas maka Islam akan digenocide. Saya tidak membual banyak contohnya di India Myanmar kemudian di Gaza sendiri. Kita lanjutkan sahabat Tuan Sila. Di situ juga. Pernah dijelaskan keributan itu seperti apa? Sampai lebih dulu provokasi. Ini yang saya mau jelasin. Jadi yang lebih dulu memprovokasi waktu itu orang adat ini datang untuk ritual adat di situ. Di tempat dekat rumah tua itu untuk di ritualin adat itu di situ ada salah satu basis daripada BSM. BSM. Ada parkiran di situ. Nah parkiran di situ ada yang markir Manguni. Tadinya ya enggak ada masalah. Tapi kan sudah agak panas karena yang satu bendera Palestina yang satu bendera Israel. Mulai tekan-tekanan di situ kara-kara parkiran. Kok kamu marah? Polisi aja enggak marah kok saya parkir di sini? Jadi itu teguran dari BSM ke anggota Manguni. Itu yang saya dengar dari klarifikasi mereka di sana. Nah akhirnya dari situ terjadilah pertengkaran dan pemukulan yang diviralkan yang diinjak-injak itu. Nah itu tapi itu enggak enggak apa-apa orangnya. Ya dia cuma masuk rumah sakit enggak parah juga. Sudah sekarang sudah baik. Entah terbuat dari apa hati orang-orang yang ada di dalam room ini ya. Dia mengatakan bahwa tidak ada apa-apa pada orangnya. Maksudnya kepada orang yang dikroyok oleh mereka. Dia cuma masuk rumah sakit setelah ditendangin digepukin oleh sekian banyak orang dari Manguni. Si Andi Rompas ini mengatakan dia cuma masuk rumah sakit. Coba bahasa apa yang dipakai itu? Bahasa anjing apa yang dipakai oleh si Andi Rompas ini cuma masuk rumah sakit katanya. Itu manusia. Kalian gebukin kalian tendangin sebegitu kerasnya sebegitu parahnya kalian hanya ngomong cuma masuk rumah sakit. Bahasa apa itu? Apa karena dia tidak mati seperti Tuhan kalian lalu Anda mengatakan cuma masuk rumah sakit begitu? Anda tidak menghargai nyawa di situ? Anda tidak menghargai nyawa orang yang kalian tendangi di situ? Kalau memanglah kalian berani ada laskar-laskar muslim yang memang sudah siap bertempur dengan kalian. Hadapi mereka. Kalau kamu memang ketua laskar Manguni, cari. Di kita, di muslim juga ada ketua-ketua laskar. Kalau memang kalian ini menebarkan genderang perang, akan ada juga ketua laskar dari Islam yang berani berduel dengan anda. Duel saja biar tidak terlalu caos negeri ini. Duel saja. Kita tentukan siapa pemenangnya. Beberapa hari yang lalu juga pasti berseliweran di VT kita ataupun di Youtube banyak sekali dari golongan Manguni ini yang tampil sok-sokan katanya kebal senjata. Saya yakin Anda semua sudah pernah melihat itu. Mereka pamer di depan umum senjata digesek-gesekkan ke leher, paha, tangan, lidah, dan kepala mereka dan sepertinya mereka kebal senjata. Jangan salah. Di Islam juga ada yang seperti itu. Islam tidak takut dengan cara seperti itu. Dan Anda wajib dengar apa yang disampaikan oleh Marcel Widianto ini. Jangankan kalian umatnya Tuhan kalian saja dipaku tembus bos. Bukan saya yang ngomong tapi Marcel Widianto. Adikku tangannya caset yang sebelah kanan ya. gara-gara jempolnya itu dia pakai untuk tawuran. Pas waktu tawuran dia pakai wapak. Wapak itu kayak ilmu kebal gitu. Akhirnya dia datang ke arena musuhnya bawa celurit dia cuma bawa serokan. Dia tahan sama dia celurit dan aduh jebol jebol dia teriak gitu pak. Akhirnya di rumah sakit saya datang saya tanya sama si Juhan Juhan lu dapat wapak dari mana? dari Kiai sel kata dia. Kan kondisi lagi rame gue bisikin Juhan kita kan Kristen kalau haleluya puji Tuhan kenapa lu pakai itu pada di Kiai gue udah apal kok sel iya bukan masalah apal lu apal Yesus kagak goblok iya dong jangankan kita umatnya Juhan Yesus di paku aja tembus iya bukan masalah apal lu apal Yesus kagak goblok iya dong jangankan kita umatnya Juhan Yesus di paku aja tembus Juhan Juhan Terima kasih.